Alasan airis bela gugat cerai, Amar Zoni simpan miras di rumah, fakta lain terbongkar di sidang. Terbongkar fakta baru terkait perceraian Airis bela dan Alasan airis bela. Menurut keterangan saksi, Amar Zoni disebut menyimpan minuman keras di dalam rumah. Airis bela pun menjadi hal ini sebagai senjata untuk menggugat cerai sang suami. Tentang kebiasaan Amar Zoni menyimpan minuman keras terungkap di sidang cerai di pengadilan agama Depok. Kesaksian asisten rumah tangga atau ART mengungkapkan kebiasaan Amar menyimpan minuman keras di rumah. Kuasa hukum Airis bela Nurul Amalia menyebut jika bukti tersebut terbongkar saat sidang cerai Airis bela dan Amar Zoni di pengadilan agama Depok. Nurul Amalia menjelaskan bahwa perilaku Amar itu menjadi salah satu dalil dalam gugatan cerai Airis bela yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam atau KHI. Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Kesimpulannya ya sudah jelas sebenarnya karena yang kami dalilkan perkara perceraian ini di kompilasi hukum Islam ini. Kan yang pertama ini sudah jelas karena suami jadi pemadat ya minum-minuman keras misalnya, terus kemudian narkoba kata Nurul saat ditemui di PA Depok. Ada pun alasan pertama dalam pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan jika satu pihak atau pasangan melakukan zina merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan maka seseorang bisa menggugat cerai pasangannya. Tak hanya kesaksian ART, Airis bela membawa surat putusan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan atas kasus penyelagunaan narkoba Amar Zoni sebagai alat bukti. Alat bukti itu sahaja ya sama putusan karena kami mengendalikan peristiwa penyelagunaan narkobanya. Jadi ada putusan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan pada bulan Oktober kata Nurul. Sidang selanjutnya akan digelar pada pekan depan atau Kamis 11 Januari 2024. John Mathias kuasa hukum Amar Zoni menyeroti kesaksian dari ART yang ungkap sang artis menyimpan minuman keras di kulkas. Ya jadi tadi saksi dari ART dia mengatakan ada minuman keras disimpan Amar di kulkas ucap John Mathias di pengadilan agama Depok. Namun John Mathias tak mau begitu saja mempercayai ucapan saksi ART tersebut. Yang menanyakan jenis minuman apa yang ada di kulkas, John menuturkan bahwa ART tersebut menyebut bir menurut John tidak semua bir mengandung alkohol yang bisa memabukan. Saya tanya minuman kerasnya apa? Bir? Kamu tahu dari mana bir itu minuman keras? Sedangkan anak saya umur 12 tahun minum bir kata John. Karena minum bir kan itu macam-macam yang terkandung disitu ada buatan luar negeri, ada buatan Indonesia yang tingkat alkoholnya 0, sekian. John mengaku masih ragu dengan kesaksian dari ART yang dihadirkan Iris Bella karena bersangkutan dengan pengakuan soal minuman keras. Saya tanya gimana kamu bisa kasih kesimpulan itu miras? Jadi pengetahuan saksi yang kedua ini tentang menguatkan gugatan itu ya masih kita anggap itu dalam catatan ragu, ucap John. Selain meragukan kesaksian soal minuman keras, John juga meragukan soal pernyataan adanya percekjokan. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.